Intro Mari kita angkat Indonesia di hadapan Tuhan Bawa Indonesia di hadapan Tuhan Bukankah Tuhan pemilik langit dan bumi serta segalanya Cintai Indonesia dengan segenap hati kita Bukankah Tuhan Sampai akhir menutup mata Indonesia tanah air merah Tuhan pemilik langit dan bumi serta segalanya Tempat lahir benar Dibuai, dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Saya minta musik saja kita tutup mata kita tetap tangan kanan kita di dada Sambil bersenandung tanpa kata-kata Sampai akhir menutup mata 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 Mari kita berdoa Bapak Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Hati kami penuh pengucapan syukur karena Tuhan begitu baik Sangat-sangat baik Terima kasih untuk kejadian demi kejadian Yang boleh terjadi atas bangsa kami Baik atau buruk ini tanah air kami Dimana kami hidup dan kami akan mati disini Kami bersyukur untuk bangsa yang besar Budaya yang begitu kaya We are living in unity And unity in diversity Bimekat tunggal ikat Meskipun kami beragam-ragam suku Budaya agama Tetapi kami dipersatukan di dalam engkau Dan kami percaya kepada satu Tuhan Ketuhanan yang Maha Esa Dan kami percaya bahwa bangsa kami Ketika kami menyembah Tuhan Maka Tuhan akan membela bangsa kami Dan engkau akan menyelamatkan bangsa kami Terima kasih untuk tiga hari Mulai berjalannya Borneo Celebration ini Dimana suku-suku menari Bernyanyi Dan juga bergembira Bersorak-sorai Karena satu perkara Kami ingin celebrate Kami ingin merayakan Bahwa Tuhan yang besar Ada di bangsa kami Tuhan yang Maha Ajaib Ada di bangsa kami Dan engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Terima kasih Tuhan Untuk malam hari ini cuaca yang baik Cuaca yang indah Karena menurut ramalan cuaca seharusnya hujan Dalam tiga hari ini Tapi Tuhan memberikan yang terbaik Bahkan setelah acara ini Tuhan akan memberikan hujan Bahkan hujan berkat atas kami Terima kasih untuk suku-suku Sub etnis daripada suku Dayak ini Tuhan Diberkatilah mereka Diberkatilah para panitia Diberkati anak-anak muda Terima kasih Diberkatilah Samarinda Diberkatilah Indonesia Yang percaya katakan Amin Berikan sorak-sorai Sorak-sorai bagi dia Borneo bangkit dan bersinar Borneo bangkit dan bersinar Satu, dua, tiga Borneo bangkit dan bersinar Terima kasih Salam sejahtera buat kita semua Penduduk di Samarinda Semarinda Dan juga kota-kota yang hadir Dari luar Samarinda Masih adakah orang-orang yang Dari luar kota Samarinda Tolong lambaikan tangan Oh Puji Tuhan Tolong berikan welcome dong Kepada mereka Berikan tepuk tangan kepada mereka Ada yang dari Ambon juga hadir Dari Tobelo Dari mereka nyebrang pulau Untuk hadir kesini Untuk kita bersuka cita bersama-sama Nah Bapak Ibu sekalian Saya benar-benar bangga Dan merasa Super terhormat Bisa berdiri di depan saudara semua Bapak Ibu sekalian Khususnya di mana Kaltim Kalau saya mendengar cerita Pak King ini Something is impossible Sedang terjadi Menunggu 25 tahun Apa yang terjadi Pindah dari Surabaya ke Kaltim Ternyata ini jadi ibu kota Suka cita semuanya Perjalanan memang masih panjang Pergumulan juga berat Tetapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi dia Amin Hari pertama ketika saya Melihat Tari-tarian Ini Benar-benar merubah paradigma dan pola pikir saya Mungkin juga Banyak orang-orang dari pulau lain Khususnya dari pulau Jawa Gak ngerti mengenai suku Dayak Disangkanya suku Dayak ya suku Dayak satu aja Gitu kan Tetapi ketika ada parade Dari suku Dayak Ya sup mungkin disebutnya Sup etnis Ini dari Dayak mana Dari Dayak mana Lalu saya bertanya Ada berapa macam Dayak ini Katanya ada ratusan Bahkan siapa yang disebut ada di Thailand juga Oh ternyata itu ada juga suku Dayak disana Tentunya di Sarawak Tentunya di Sarawak Di Sabah Juga di Thailand Di Taiwan Dimana di Cina juga ada Dan saya percaya tahun depan kita undang mereka suku Dayak seluruh dunia Kumpul di tempat ini Siapa yang percaya ini akan terjadi Siapa yang akan Siapa yang percaya Bokal tim bagi dunia Eh bangga dong Bener gak Bangga gak Katakan sebelah kanan Bangga loh kita Tinggal disini Perasaan jadi saya pengen pindah kesini Apa sih Borneo Celebration Di dalam Masmur 117 Ayat 1 dan 2 Firman Tuhan berbunyi demikian Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Megahkanlah dia Hai segala suku bangsa Sebab kasihnya hebat atas kita Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya Haleluya Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan hai segala bangsa Megahkanlah dia Hai segala suku bangsa Ternyata suku bangsa Itu dihitung oleh Tuhan Ini berbicara menurut etnis Etnos Etnik Itu dihitungkan oleh Tuhan Nah Jadi apapun suku bangsa anda Yang lahir di Indonesia Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia Amin Dimana Indonesia sudah diciptakan Sejak dari dahulu kala Bahkan dinubuatkan di dalam firman Tuhan Di dalam kitab Yesaya 42 Ayat 10 sampai 12 Dimana pulau-pulau yang jauh Pulau-pulau Ribuan tahun yang lalu Mereka bagaimana bisa melihat ada pulau-pulau Yang lautnya bergemuruh Yang terdiri dari suku-suku bangsa Dan kota-kota dan desa-desanya yang dihuni oleh Kedar dan Ebayot Mereka akan menyanyi dan menari bagi Tuhan Dan sekarang sepertinya sedang terjadi Apa yang terjadi di sorga ini sedang latihan kita disini Dimana setiap suku akan memuliakan dia Nah Bapak Ibu sekalian Kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam Satu era percepatan Saya katakan Revolusi 4.0 Jadi 10 tahun ke depan Ini disebut dekade baru Ini akan disebut tahun percepatan Kalau secara teknologi Ini disebut revolusi teknologi Yang disebut acceleration Accelerated Technology Ini super Berarti like a flash Seperti kilat memancar Nah bagaimana firman Tuhan diberitakan Itu akan seperti kilat memancar dari timur ke barat Bukan dari barat ke timur Jadi kita ini orang timur Dan saya percaya bangsa timur di Indonesia Akan jadi berkat buat bangsa-bangsa Akan jadi model buat bangsa-bangsa Kita akan memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa Amin Bahwa di Indonesia ada kedamaian Di Indonesia ada kerukunan Di Indonesia ada kesejahteraan Di Indonesia ada kemakmuran Indonesia bangsa beradab Indonesia bangsa yang rukun Indonesia memiliki kekeluargaan yang begitu luar biasa Baru-baru ini Ketika saya Berada di Palu Tanggal 26 yang lalu Beberapa hari yang lalu Itu Memperingati Satu tahun Peristiwa tsunami Gempa bumi Dan Likwifaksi Apa itu Likwifaksi Itu Adalah Bencana alam yang aneh Bisa bumi terbelah Lumpur Bisa Meluap Apa itu Keluar dari tanah Dari dalam bumi Dan menelan ribuan rumah Menelan Jadi masuk kembali Nah Saya Tahun ini Sudah empat kali Pergi ke sana Pasca Daripada peristiwa itu 28 September 2018 Yang lalu Jadi ketika Tanggal 26 September yang lalu Jadi berapa hari yang lalu Kita mengadakan doa Di taman kota Yang disebut Taman Gor Di Kota Palu Jadi kita mengadakan doa Di titik 0 Kilometer Dengan maksud Supaya Tuhan Jauhkan kita dari Berbagai bencana Tetapi Hari itu Ada gempa bumi Di Kota Ambon Jadi saya dapat telepon Dari Wali Kota Ambon Untuk segera pergi Ke Kota Ambon Saya katakan Saya tidak bisa Saya sedang ada konferensi wanita Di balik papan Jadi waktu itu Ibu Susat Etting pergi ke Ambon Pak Wali Kota ini Berkata seperti ini Dalam sehari Terjadi 450 kali gempa Di Ambon Apa yang Pak Wali Kota ini Putuskan Persis seperti Yosafat Semua penduduk Dalam keadaan panik Tidak mau pulang ke rumah Dan banyak penduduk di Kota Ambon Menjerit Jadi Pak Wali Kota Memutuskan Untuk mencari Tuhan Dan mengumpulkan Umat Tuhan Dari berbagai agama Untuk berdoa bersama-sama Nah Akhirnya Ketika berdoa dilaksanakan Berbagai agama Duduk diam dengan rukun Maka Tuhan Maka Tuhan Hentikan gempa itu Kenapa Satu perkara Ketika Kita memanggil Tuhan Maka Tuhan Bisa selesaikan segala sesuatunya Ketika Ombak datang Murid-murid Tuhan berkata Celaka Aku kami Binasa Ngomongnya Binasa Binasa itu sama dengan musnah Tetapi Tuhan kata Kenapa kamu menjadi takut Dimana imanmu Nah Saya bersyukur Ada seorang wali kota yang punya iman Dia katakan Ketika kami berdoa Maka kami Pasti aman Kami pasti sejahtera Saya mau cerita sedikit Mengenai keadaan Kota Ambon Kota Ambon Mengalami tragedi kemanusiaan Tahun 2000 Banyak orang jadi korban Ini kota yang luka Jadi kota yang bangkrut Tidak ada orang yang mau datang ke situ Ke kota Ambon Karena disebut kota ini disebut kota angker Untuk wisata itu jauh orang mau pergi ke Ambon Hanya untuk wisata Tetapi beberapa tahun ini Ketika my home Ambon Namanya Ambon Rumah Beta Rumah kita basudara Nah itu branding mereka Jadi Kita mengadakan suatu Usaha Untuk mengembalikan namanya Pela gandong Apa itu Pela gandong Itu rasa persaudaran Antara umat Antara agama Antara masyarakat Jadi ketika Pes Parawi Diselenggarakan Maka Maka Sudah tinggal di rumah-rumah Kristen Itu sesuatu yang berkesan sekali Sehingga di rumah Mereka Ketika mereka berkunjung ke rumah Dan mereka menginap di satu Makan bersama Itu terjalin Persahabatannya yang luar biasa Dan mereka Kita sadar selama ini Kita dibohongi Oleh ideologi Oleh perbedaan suku Perbedaan agama Padahal kita ini Satu rumah Namanya Indonesia Akhirnya Terjadi Suatu tingkat Persaudaraan Tingkat tinggi Sampai mereka itu Setelah peristiwa itu Dari orang-orang dari Ambon Bisa datang ke Jawa Ke Kalimantan Kemana ke Sulawesi Berkunjung Berkunjung Satu dengan yang lain Dan mereka Menginyimpan foto Di rumah mereka Dan mereka Merasa ini Saudara yang baru Firman Tuhan Katakan Kalau kau duduk diam Dengan rukun Maka Tuhan tinggal Perintahkan berkat Percaya Ketika kita duduk diam Dengan rukun disini Tuhan akan Perintahkan berkat Kepada kita Amin Nah Apa yang terjadi Dalam lima tahun Belakangan Kota Ambon Berubah Kota Ambon Mendapat award Lebih dari 100 award Itu tingkat Nasional Maupun tingkat Dunia Kota Ambon Sekarang disebut The city of Peace Kota Dame Kenapa Terjalin Persahabatan Antarumat Satu dengan yang lain Dan juga disebut The city of music Kenapa Karena itu Banyak orang Senang nyanyi Kalau orang Ambon Sebelum Keluar dari kandungan ibunya Udah bisa nyanyi Kalau orang Papua Waduh sebelum lahir Udah loncat loncat di perut Jadi Mereka menyebut Ini kota festival Festival Dan tahun depan Mereka akan Menyelenggarakan Festival Skala dunia Di sana Dan yang lain Yang satu hal Yang aneh lagi Itu peristiwa Yang fenomenal Dimana Ambon Memiliki julukan The city of Fish Apa itu fish Ikan Kenapa Karena ikan Ikan Yang besar-besar Itu dari Jepang Dari Filipin Dari mana Dari atas Dan juga dari Australia Sekarang Senengnya bermain Di Kepulauan Ambon Jadi Di Ambon Terkenal sekarang Ikannya Fresh Pak Jokowi itu Sama Seperti saya Gak suka ikan laut Tapi ketika Pergi ke Ambon Dia makan ikan laut Kenapa Karena di kota Ambon Ikan lautnya Gak pernah mati-mati Sampai masuk mulut Baru mati Kalau di Jakarta Mati berkali-kali Baru kita makan Itu fresh sekali Nah Bapak Ibu sekalian Mari Kita melihat Bahwa starting Mulai dari malam hari ini Kita mau menjaga Kesejahteraan Kota Samarinda Samarinda Akan menjadi The city of peace Kota damai Kota yang rukun Satu keluarga besar Ada disini Amen Nah Mari kita mau saksikan dulu klip Ini lagu yang dinyanyikan Oleh Orang-orang Ambon Ketika My Home Gathering Dua tahun yang lalu Dimana Dari pesan Ren Bisa datang Memberikan lagu-lagu ini Pancasila Rumah kita Bersama Nah Kita juga harus Punya prinsip Bahwa Pancasila Adalah rumah kita Bersama Amin Yang setuju katakan Amin Mari kita saksikan klip Mari kita saksikan klip Bersama Tersengah Yang tersengah Bersama Bersama Lama Amin Menjengah Tersengah Oh nilai dasar Indonesia rumah kita Selamanya membutuhkan semua Selamanya mempersiakan semua Untuk semua Untuk semua Untuk semua Insan, selamat datang, selamat rasa Ini pejabat-pejabat semua hadir, wajib hadir Untuk menunjukkan bahwa siapapun yang datang ke kota itu jadi tamu mereka Mereka punya etiket yang baik Untuk mereka ramah kepada pendatang Padahal orang Ambor tidak mudah untuk lakukan hal itu Artis-artis Ambor datang semua ke kota Ambor Itu kalau bukan Tuhan yang menarik mereka Gak mungkin Kesadaran mereka untuk membangun kotanya Sekarang bertukung, sangat tinggi sekali Mari katakan Indonesia rumah kita bersama Satu, dua, tiga Salami kanan kiri Kita nih bersaudara Jangan beda doktrin, kita ribut Beda marga, kita ribut Beda suku, kita ribut Saya menangkap satu ini Semboyan daripada Kaltim ini luar biasa Coba lihat semboyan daripada Provinsi Kalimantan Timur ini Ruhuy Rahayu Dari bahasa banjar kehidupan yang harmonis Damai sejahtera Aman dan tenteran Bangga gak coba Ini sama seperti Masmur 133 Kita harus duduk diam dengan rukun Maka Tuhan akan perintahkan berkat Berkat itu dengan sendirinya Akan Tuhan perintahkan Kalau kita duduk diam dengan rukun Amin Kenapa di dalam Yesaya 60 ayat 18 Tidak akan ada lagi apa Kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu Tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu Engkau akan menyebutkan tembokmu Selamat Dan pintu-pintu gerbangmu Pujian Siapa senang memuji Tuhan Siapa yang senang memuji Tuhan Nah dengan berbagai gar, gaya, ragam Kita menyembah Tuhan Kita merasakan hadirat Tuhan Kenapa? Di dalam firman Tuhan Tuhan itu maha hadir Di dalam Masmur 139 ayat 7-10 Dia itu omnipresent Dia hadir dimanapun Kemana aku dapat pergi Ini Raja Daud katakan Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau ada disana Jika aku menaruh tempat tidurku Di dunia orang mati disitu pun engkau Nah Jadi Tuhan itu maha hadir Amin Nah yang kedua Kehadiran Tuhan ini bagaimana? Kehadiran Tuhan Kenapa ada upaya daripada panitia Untuk mengumpulkan kita bersama-sama Di gelora madia ini Supaya kita menjadi satu Kenapa? Karena kita tidak mau Tercerai bere Dan Tuhan juga tidak mau Melihat kita tercerai bere Pelajaran dari kota Ambon Ketika ada pertikaian Hancur kota itu Bangkrut kota itu Tetapi ketika mereka mulai bereaksi Bahwa mereka katakan Aku adalah saudaramu Engkau adalah saudaraku Apa yang terjadi? Beda agama, beda doktrin, beda apa Tuhan perintahkan berkat Amin Karena di titik kerukunan ini Adalah sangat kruzil Indonesia sedang mengalami Satu tantangan hebat Supaya kita tidak rukun Satu dan yang lain Dan sekatan itu pekerjaan setan Karena Tuhan tetap rindu Untuk mengumpulkan anak-anaknya Seperti satu keluarga besar Amin Nah jadi Kita harus menjaga keutuhan Indonesia Yang namanya NKRI Nah firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 20 Dikatakan Sebab dimana dua atau tiga orang Berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Siapa yang percaya Tuhan hadir disini? Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir disini? Berikan tepuk tangan buat dia Nah Hadirat Tuhan itu Dalam firman Tuhan Dalam Masmur 22.4 Di atas puji-pujian Uh dahsyat Di atas puji-pujian Tuhan bersemayar Makanya kita perlu datang Ketika kita berdoa kepada Tuhan Kita harus berdoa Tanpa marah Tanpa benci Tanpa motivasi Bahwa kita nomor satu Dalam butuh lawatan Tuhan Dan malam hari ini Saya percaya mujijat akan terjadi Di tengah-tengah kita Akan ada kesembuhan Akan ada keberkatan Akan ada kelepasan Akan ada kemenangan Ada berkat Tuhan Dilimpahkan atas setiap kita Amin Saya merasa malam hari ini Bukan merasa Saya yakin dengan iman Siapa yang sakit Engkau akan disembuhkan Pulang akan disembuhkan Apapun sakitmu Asal engkau punya iman Amin Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian Bukan karena saya jago Bukan karena saya pintar Saya harusnya udah mati Saya dulu pembalap motor Dan Saya pernah kecelakaan dua kali Sehingga saya geger otak dua kali Saya punya kelainan jantung Sejak dari kecil Jadi saya gak bakalan bisa bertumbuh Dewasa dan saya kurus kering Dan dokter katakan gak bakalan bisa umur panjang Karena geger otak itu Saya gak boleh capek Kalau kotba seperti ini Saya bisa pingsan Dan pingsan saya tiga hari Tiga malam Dan gak mau gerak-gerak Kalau gerak-gerak Sakit sekali dan bisa muntah-muntah Kenapa saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian Ketika orang bertanya kepada saya Kok bisa Karena Tuhan Tuhan sembuhkan saya Usia 16 tahun Saya masih ingat saya berniat mau bunuh diri Saya adalah pemuda berandalan sebelumnya Mana mungkin saya bisa jadi penggerak doa Saya waktu itu Bertumbuh menjadi seorang yang frustasi Marah kepada orang tua Marah kepada setiap orang Sampai satu saat Saya berniat bunuh diri Saya ambil peso Dan saya pergi ke garasi mobil Dimana gak ada mobil disitu Dan saya sudah tersungkur Dan saya sudah ambil pisau itu Saya tahu dimana jantung tempatnya Dan saya katakan Tuhan Kalau engkau ada Tunjukkan kepada aku Karena aku gak pernah ngeliat engkau Tuhan Aku jadi orang Kristen tapi gak pernah merasakan Tuhan Di keluarga aku seperti neraka Padahal mereka aktif ke gereja Ketika saya mulai Mau menusukkan pisau itu ke dadaku Ada tangan Di belakang kepala saya Lalu saya lihat Tidak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Tapi saya percaya tangan Tuhan itu Sehingga membuat saya bangkit Dan saya lemparkan pisau itu Dan saya katakan Tuhan Kalau Tuhan benar mau pakai saya Bawa saya Bawa saya ke level yang berikutnya Bahwa kita hidup bukan sekedar untuk diriku Untuk hidup untuk diriku sendiri Tetapi hidup berguna bagi orang lain Amin Jadi kalau saya berdiri di depan Bapak Ibu Semua karena kasih karunia daripada Tuhan Istri saya Pernah ngalamin begini Sakit ginjal Udah sekian persen Dokter kata harus transplantasi Waduh Itu transplantasi Itu bukan hal yang mudah Punya uang juga Belum tentu bisa berhasil Waktu itu istri saya Sudah amper terpingsan-pingsan Dia katakan Papa Aku tidak mau dioperasi Jangan bawa aku ke rumah sakit Waduh Dokter katakan Kamu suaminya tanggung jawab ya Lalu saya doakan Dia udah amper pingsan-pingsan Waktu itu saya doakan Ayah istriku bangkit Bangun Pakai imanmu Tuhan akan menyembuhkan engkau Dan aku membutuhkan engkau Apa yang terjadi besoknya Besok pagi itu malam jam 11 Saya waktu itu harus berkotbah Di anggota-anggota DPR Di Hotel Borobudur Jadi kita menginap di Hotel Borobudur Waktu itu istri saya dalam keadaan pingsan-pingsan Tetapi ketika besok pagi Saya melihat istri saya kok gak digotong Istri saya malah sehat Dia mandi Lalu bangunkan saya Papa Bukankah kita mau ke rumah sakit sekarang Tentu Cuman saya jadi bingung Ke rumah sakit Kenapa kemarin digotong sekarang gak digotong Kemarin gak bisa duduk tegak seperti bapak ibu sekalian Sakit Dia tertidur terus Dia ikat Pakai selendang perutnya Tetapi pagi itu saya melihat dia Mandi Dia keramas Bangunkan saya Pergi ke dokter Nunggu 2 jam dokter datang Lalu dokternya ngelihat Ronsennya Siap ya Siap Ngomongnya siap Lalu Dia katakan Ronsen sekali lagi Di Ronsen sekali lagi Dia katakan Sudah pulang Dok Maksudnya pulang itu gimana? Berarti ini mau mati tidak tertolongkah atau bagaimana? Dokter katakan pulang lah Kata saya dok pulang itu maksudnya bagaimana? Dokter katakan ini kalau bukan Tuhan gak mungkin Karena di Ronsen yang terbaru ada ginjal yang baru Siapa yang percaya Tuhan bisa ciptakan yang gagal sekalipun Bisa menjadi baru Yang rusak sekalipun Bisa menjadi baru Yang sakit pada hari ini Tuhan bisa buat Engkau sembuh Bahkan sehat Lebih sehat daripada sebelumnya Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya itu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi Kalau engkau mungkin ngalami persoalan ekonomi Don't worry Kerajaan Allah gak pernah bangkrut Dia bisa ciptakan kemakmuran dalam sekejap Asal engkau bertobat Asal engkau menyerahkan diri kepada Tuhan Saya bukan bicara soal personal Tetapi saya berbicara memiliki kota Bagaimana Bagaimana Diserang waktu itu Kita adakan doa taubat Dengan tiga bupati Pasca daripada tsunami Peristiwa tsunami di Pantai Carita Jadi kita bikin doa taubat Dan peduli kasih bencana Lihat rukun persaudaraan seperti ini Luar biasa Kita mulai bergerak Bulan Oktober ini menanam pohon Pohon bakau Di pinggir-pinggir pantai Dan kita saling kunjungan Para pemuka agama Satu dan yang lain Saling memperbaiki gedung Dan kami kita percaya Dengan kerukunan seperti ini Maka Tuhan perintahkan berkat Tuhan akan pulihkan tanah Indonesia ini Ada empat lempengan dunia Bayangkan bisa sewaktu-waktu Gempa bumi Oh kalau ngomong begini Nggak laku disini Karena dipikir Anda nggak bakalan ada gempa bumi Tapi Anda punya musim empat disini Ya nggak Di Indonesia punya musim berapa? Dua Disini empat Musim Hujan Musim kemarah Musim banjir Musim asap Mau nggak malam hari ini kita minta kepada Tuhan Tuhan Tidak ada bencana lagi Mulai sekarang tidak akan ada bencana banjir Tidak akan ada bencana asap lagi Tetapi ini kota yang paling aman Dan saya katakan Samarinda akan menjadi kota model bagi dunia Dimana disini akan ada kerukunan Disini ada berkat Tuhan Disini akan menjadi kota ternama Terpuji terhormat Karena Tuhan hadir Dan ada umatnya yang rukun disini Amin Bayangkan kalau kita ngisep asep terus Itu bisa penyakitan Bukan hanya ispa Bisa pronitis Bisa TBC Kita bisa lari kemana Hanya satu jawaban Ketika kita berseru kepada Tuhan Maka Tuhan akan mendengar kita Amin Tuhan akan menjawab kita Ketika tanggal 7 Maret 2019 Kita mengadakan acara doa Di 555 kota Kabupaten Dan mancanegara Dengan tema Damailah Indonesia ku Karena begitu banyak Eskalasi politik yang begitu meningkat Demo dimana-mana Merusak lagi Chaos Waduh waktu itu kita mulai Bersama dengan tim Kita memobilisasi Seperti Yosafat Kita memutuskan untuk mencari Tuhan Supaya ada kedamaian Supaya ada kedamaian di Indonesia Maka peristiwa itu Redak kembali Indonesia Sudah lolos dari lubang jarum Berkali-kali Saya ingat Saya mulai menggerakkan doa tahun 98 Waktu itu peristiwa Peralian kekuasaan Dan itu peristiwa Trisakti Waktu itu di Jakarta Tahun 98 Bulan Mei 1 USD Harga waktu itu 2.600 Berubah Peng jadi 17.000 Mendadak banyak orang yang kaya Jadi super kaya itu sedikit Tetapi yang paling banyak adalah Langsung melarat Bangkrut total Indonesia seperti kehilangan masa depan Indonesia sepertinya tidak ada harapan Tetapi kita berdoa bersama-sama Kita berdoa Satu iman Kita berdoa lintas iman Dan Tuhan loloskan Indonesia Mulai melesat lagi Tahun 2003 Indonesia masuk dalam satu gelombang krisis Dan ini disebut krisis multidimensional Dan menurut kriteria Indonesia Akan masuk jadi negara gagal Dari 5 kriteria itu Indonesia ada 5 kriterian Tetapi kita punya iman Bahwa Indonesia disayang oleh Tuhan Dan Indonesia ada di dalam agenda Tuhan Indonesia maju Dan saat ini juga kita berdoa di tempat ini Kita bawa Indonesia di hadapan Tuhan Apalagi kalau ibu kota jadi di tempat ini Saya katakan ini gelombang baru untuk Indonesia Ini musim baru untuk Indonesia Indonesia akan menjadi ternama, terpuji, terhormat Indonesia akan jadi negara maju Meskipun saat ini krisis global terjadi Resesi dunia sedang terjadi Resesi dunia sedang terjadi Indonesia masuk dalam namanya Fragile 5 Turki sudah minus 5% Daripada pertumbuhan ekonomi PDB nya Di perkirakan Indonesia sedang masuk krisis Resesi sekarang Tetapi kita berdoa dari tempat ini Saya percaya Kerajaan Allah Sanggup untuk memulihkan Indonesia Karena kerajaan Allah tidak pernah krisis Semua akan digoncangkan Tuhan katakan Semua akan digoncangkan Supaya nyata yang tidak tergoncangkan Yang tidak tergoncangkan Hanyalah firman Tuhan Dan orang yang berharap kepada firman Tuhan Tidak akan tergoncangkan Nah Jadi Berapa hari yang lalu 1 Oktober Yang lalu Kita juga mengadakan acara doa Di 223 kota Itu pakai live streaming Serentak di seluruh Indonesia Pokoknya siapa yang mau dengar Kita doa aja pokoknya sama-sama Kadang karena kita nggak tahu harus bagaimana Apa solusi terbaik dari setiap permasalahan Tetapi kita lihat Indonesia tetap dibela oleh Tuhan Amen Nah Saya beberapa hari ke depan Saya diundang ke Brazil Ngapain ke Brazil Anda lihat disini Kalau yang bisa lihat Ini konferensi Kepolisian militer Kok bisa ngundang saya Jenderal-jenderal yang mengundang saya Makanya saya tadi minta ke Nathan-Nathan Boleh nggak sisipkan beberapa cenderamata Dari Borneo Celebration Saya mau kasih ini ke jenderal-jenderal Saya mau kasih ke Mbak-Mbak Tuhan Supaya Kaltim ini dikenal oleh dunia Saya bertanya kepada mereka Kenapa mengundang saya Mereka sedang dalam krisis Kalau kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia Itu benar-benar menyesakan kita Tapi kalau mereka itu jutaan hektare yang terbakar Ketika saya tanya kenapa mengundang saya Mereka katakan gini Kami melihat Indonesia di bela Tuhan Indonesia begitu disayang Tuhan Indonesia Dalam setiap gelombang krisis masalah Selalu Indonesia di bela oleh Tuhan Dunia itu lagi ngelihat Indonesia Tahu nggak Dan mereka katakan kenapa Di Indonesia katolik dengan protestan Bisa doa sama-sama Bahkan bisa doa dengan lintas iman Di sana nggak bisa Antar gereja pun nggak bisa Saya katakan Bineka tunggal ikat Itu karunia dari Tuhan Unity in diversity Ketika kita duduk diam dengan rukun Tuhan akan perintahkan berkat Nah saya percaya malam hari ini Malam anugerah Malam hari ini jangan lewatkan begitu saja Karena malam hari ini juga cuaca begitu baik Dan kita merasa ada hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini Saya percaya bahwa Tuhan punya agenda hebat untuk kota anda Kalimantan Timur Akan benar-benar diangkat oleh Tuhan Ketika engkau mengangkat dia Tuhan akan mengangkat kalian Mari kita mau datang kepada Tuhan Dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Mulai dari start mulut perkataan kita Saya akan closing dengan ini Ketika dipalu berapa hari yang lalu Itu sudah mulai hujan deras Kita mengadakan acara di taman kota Nah satu tahun pasca gempa bumi Panitia sudah gelisah Ini sedang hujan lebat Dan kami benar-benar ingin berdoa di taman itu Saya katakan tidak akan ada hujan Sama seperti malam hari ini tidak akan ada hujan Tapi nanti sebentar lagi akan hujan Udah selesai kita doa Tuh karena kita juga butuh hujan Amin Cuman jangan hujan nyebabin banjir gitu Mulut perkataan kita ada kuasa Amin Di dalam Yeremia 1 Ayat 9 dan 10 Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjama mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu Ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat kau atas Bangsa-bangsa Atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut dan merobohkan Untuk membinasakan dan meruntuhkan Untuk membangun dan menanam Siapa yang percaya Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut kita Dan ada kuasa Engkau yang sakit Kau katakan Aku sembuh Bahkan engkau akan sembuh malam hari ini juga Engkau mungkin mengalami masalah di dalam keluargamu Dan kau katakan Akan beres Karena aku akan memanggil namamu pada malam hari ini Kalau malam hari ini Engkau gak yakin kau akan diselamatkan Atau tidak diselamatkan hari ini Dengan mengaku dengan mulutmu Tuhan Yesus Selamatkan aku Maka engkau akan selamatkan Siapa yang mau Dijamah oleh kuasa Tuhan Bangkit berdiri di tempat duduk anda Bangkit berdiri Yang sakit Yang lemah Bahkan juga diantara kalian Yang mungkin gak yakin bahwa hidup anda Sudah diselamatkan atau belum Saya ingin Semua aja satu paket saya mendoakan Jadi Haleluya Bapak Sorgawi Engkau mengasihi setiap kami Dan malam hari ini Firman Tuhan sudah diberitakan Dan Firman yang keluar Tidak akan kembali dengan sia-sia Dan kami percaya dengan iman Engkau akan menjamah setiap tangan-tangan yang diangkat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Sakit apapun Saat ini Engkau sembuh Sembuh saat ini Baik sakit stroke Lumpuh Ginjal Jantung rematik Atau apapun juga Sel-sel yang sudah mati Akan hidup kembali Malam hari ini Malam mujijat Yang datang dengan sakit Mereka akan pulang dengan bersorak-sorai Mereka akan pulang dengan sehat Sembuh Oh haleluya Yang ini menerima keselamatan Angkat tangan tinggi-tinggi Angkat tangan tinggi-tinggi Yang ingin menerima keselamatan Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama-nama lain Kecuali oleh nama Yesus Dia beroleh selamat Angkat tangan yang ingin menerima keselamatan Lebih banyak Mari ucapkan Yang belum pernah terima Tuhan Yesus Angkat tangan Angkat tangan Oke Ucapkan doa setelah saat Katakan Tuhan Yesus Ucapkan sekali lagi Tuhan Yesus Aku memanggil namamu Malam hari ini malam keselamatan bagiku Aku membuka hatiku Mengundang kau masuk Menjadi Tuhan Juru selamat Juru selamat dalam hidupku Ampuni setiap dosaku Ampuni setiap dosaku Jadikan aku Menjadi berkat Buat banyak orang Menjadi berkat Buat bangsa ini Terima kasih Dalam nama Yesus Amin Amin Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Hari ini Hari ini akan menjadi sejarah bagi kita Umat Tuhan Kita akan mewakili semua umat Tuhan yang ada di Kalimantan Timur Untuk kita akan Menyatakan deklarasi Borneo Celebration Kita akan Deklarasi secara bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oleh sebab itu saya akan memimpin deklarasi ini Dengan membacanya Setelah itu Akan diikuti oleh Bapak Ibu Umat Tuhan yang ada pada malam hari ini Deklarasi Borneo Celebration Deklarasi Borneo Celebration Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Menyadari dan menerima keberagaman Menyadari dan menerima keberagaman Adat dan budaya sebagai kekayaan Dan bersedia bekerjasama Dan bersedia bekerjasama Dengan semua pihak Dengan semua pihak Untuk mewujudkan Kemajuan Indonesia Kemajuan Indonesia Dua Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Tetap setia untuk menjaga Tetap setia untuk menjaga Kesatuan dan Persatuan Tubuh Kristus Bersatuan dan Persatuan Tubuh Kristus Dan menjaga NKRI Dan menjaga NKRI Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Tiga Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Siap bekerja keras Siap bekerja keras Untuk menciptakan Masyarakat adil makmur Masyarakat adil makmur Dan sejahtera Menuju hari depan yang penuh harapan Menuju hari depan yang penuh harapan Empat Empat Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Siap menjaga kedamaian dan keamanan Siap menjaga kedamaian dan keamanan Lingkungan Serta menjadi garam dan terang Serta menjadi garam dan terang Lima Kami umat Tuhan di Kalimantan Timur Memiliki hak dan kewajiban Sebagai warga negara Republik Indonesia Siap untuk membawa Kalimantan Timur Menjadi ternama Terpuji Dan terhormat di Mata dunia Dan terhormat di Mata dunia Terima kasih, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Terima kasih Kita patut bersyukur Selama berapa hari Kita boleh melihat Bagaimana mujijat Allah terjadi Tempat lain bisa hujan Tapi tempat ini Tidak hujan Saya katakan kita punya Allah Dalam nama Yesus yang luar biasa Dan banyak orang bertanya Hebat pawangnya Kami gak pakai pawang Kami pakai Doa kami kepada Tuhan Dia yang menciptakan Segala-galanya Maka dia bisa mengaturnya Berapa hari yang lalu Setelah acara Baru hujan Dan kita tadi sudah begitu gelap Tetapi kita melihat Tuhan begitu Memberikan pembelaan kepada umatnya Shalom Shalom buat ibu kota Kita ingin jadi berkat buat Indonesia Dan saya sampaikan terima kasih Kepada seluruh Gereja-gereja Yang sudah bersama-sama mendukung Acara ini Saya sampaikan salam hormat Kasih Buat para pemimpin Yang ada di dalam gereja Kami bersyukur Bahwa saudara Dan kita semuanya turut andil Untuk mendoakan Bangsa yang kita kasih Yaitu bangsa Indonesia Demikian juga Bagi Ormas-ormas yang ada Dimana Ormas-ormas ini Menjaga Kesejahteraan Daripada Penduduk kota Samarindah Shalom semuanya Dan sederhana masih bisa mengikuti Acara Yang ada di Expo Iya Yang ada di sebelah kiri Pintu keluar Dan kita bersyukur Semua ini karena Anugerah daripada Tuhan Masa yang dicurangkan Berkat yang dilimpahkan Petua yang besar Sungguh terjadi Segala masa akan datang Menyembah Yesus Tuhan Kebunyahan Tuhan Kebunyahan Tuhan Tak turut Kebunyahan Tuhan Kebunyahan Tuhan Kebunyahan Tuhan Kebunyahan Tuhan Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Tuhan Kebunyahan Tuhan Kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik Karena Tuhan ada di dalam setiap apa yang kami kerjakan pada malam hari ini Dan hari-hari sebelumnya kami juga tak lupa untuk berdoa untuk bangsa kami Buat presiden dan juga wakil presiden Bapak buat Bapak Jokowi dan Bapak Isukawa Kekuatan anugerah menyertai kehidupan kedua hambamu Demikian juga kami berdoa untuk anggota DPR, DPD yang sudah terpilih Biarlah mereka membawa tugas dari masyarakat Membawa bangsa kami menuju masyarakat adil dan maksud Berdoa untuk Gubernur kami Bapak Haji Israno Dan juga wakil Gubernur Bapak Hadi Juga untuk Bapak Wali Kota yang kami sayangi dan kasih Bapak Haji Sarijaan Dengan wakil Bapak berkat Demikian semua rakyat yang ada di kota ini Semua yang ambil bagian dalam pelayanan tugas Tuhan juga memberkati Bahwa saudara-saudara kami dari PDKT Baik yang ada di Kaltim maupun yang ada di utara Berkatmu telah turun bagi kami Mari kekasih Tuhan angkat kedua tanganmu dan pulanglah Terimalah berkat anugerah yang menyertai dalam kehidupan keluarga mu Dalam pekerjaan mu Dalam pendidikan mu Demikian buat Indonesia Bangsa yang dikasih Tuhan Dimana kami ada lahir Dan kami berkarya buat Indonesia Ialah berkat dalam nama Yesus kami menerimanya Mari yang percaya yang diberkati Sama-sama kita ketekan Amin Selamat malam saudara Tuhan Yesus memperkati Dan Kita berdoa supaya kita bisa membuat dan berjumpa Sampai tahun depan lebih besar lagi dan lebih besar lagi Amin Borneo bangkit dan bersiap Kemuliaannya telah turun Di tempat ini Gereja Tuhan disatukan 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 Dalam kuasa namanya Filmanku, dengaranmu Itulah kekuatanku Iman dan keadilan Menjadi perlindunganku Ku tahu lawanku Tak berpuasa atasku Di dalam namamu Ku pegang kemenanganku Sob itu ambillah Senjata Allah Di dalam kuasa namanya Dan aku mincak-mincak Iwis di kaki Di dalam kuasa namanya Waktu ku ambillah Senjata Allah Di dalam kuasa namanya Dan aku mincak-mincak Iwis di kaki Di dalam kuasa namanya Iwis di dalam kuasa Iwis di dalam kuasa namanya 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 Dan aku mencah-mencah nilis di hati itu di dalam puasa namanya Sampir lu hafirlah sejata Allah di dalam puasa namanya Dan aku mencah-mencah nilis di hati itu di dalam puasa namanya Oh Yesus, Yesus namanya berpuasa Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya Oh Yesus, Yesus namanya berpuasa dalam puasa namanya Oh Yesus, Yesus ada kuasa Oh Yesus, Yesus ada kuasa Oh Yesus ada kuasa namanya